Jelas Hmm,大家都好吗? Apa kabar teman-teman? Hmm,很高兴在今天的课堂上 又能和大家见面 Ya, senang sekali bisa ketemu teman-teman semua lagi di kelas hari ini Hmm,大家都在哪? 在路上? 还是已经在家了? Teman-teman, ini posisinya pada di mana? Nah, di jalan atau mungkin sudah di rumah Ya, sambil teman-teman menjawab pertanyaan saya di kolom chat Kita akan lihat juga bahan materi hari ini Nah, teman-teman, kita ada beberapa soal yang belum selesai Terus, berikutnya kita akan bahas modul 3 Jadi, teman-teman ini banyakkan pengen bahas soal Atau pengen lanjut ke modul 3 langsung Ya, sambil teman-teman respon, sambil saya tunggu ya Insya Oke, sambil saya lihat dulu teman-teman yang sudah hadir malam ini Ada Bu Lina, ya,老师,您好 Ya, ketikannya sudah benar ya, Bu 您好, ibu Terus ada Bu Meiska,老师,好 您好, ibu Meiska Terus ada Pak Johannes, ibu Lilian yang sudah hadir juga Ibu Ineke,大家好 Ya, ketikannya juga sudah benar ya, Bu Ada Bu Grace yang sudah hadir juga Terus ada Bu Lilian,晚上好,老师 Ya,谢谢您,晚上好 Terus, ibu Lina,清楚 Oke, jelas ya Ada Ibu Elena juga yang sudah hadir 老师,小号,听得清楚 Ya, ketikannya jelas ya Terus, ibu Lilian,我很好 Oke, ketikannya sudah benar Ada Ibu Meinar juga yang sudah hadir Terus, ibu Lilian,我在家 Oke, ibu Lilian ada di rumah Terus, ibu Lilian juga ya 我在家里 juga boleh, sama ya Ya, ibu Lilian Hwang Ah,晚上好,班上 同学,老师和同学们 Ya, ketikannya juga sudah benar ya, Bu Ah, kemudian, ibu Ineke Zaijia,老师, oke Ketikannya udah oke Lanjut, ibu Ineke, ya Ya,老师好,今天下了很大的雨 Doi, 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 doi Jintian, ya jatah ke 周边的地区 Yudho, sialah很大的雨 ya Jakarta dan juga daerah sekitarnya Itu turun hujan yang besar ya Ya, bahas soal ya Oke, jadi gini aja Kalau enggak, kita separuh-separuh ya Jadi kita bahas soal Tapi kita batasin Abis itu nanti next session kita bahas Sambil dibarengin dengan bahan modul 3 ya Jadi, biar semuanya terpenuhi Oke, baik ya Terima kasih sudah respon ya Ada ibu Lisa, ada ibu Christine, ada ibu Lucia ya Bahas soal aja katanya ya Bu Lucia, Zaijia, oke Terus, Bu Nani juga ya Buat Zaijia, ketikan huruf mandarinnya sudah benar ya Oke, terus juga sudah hadir ibu Elizabeth Ho, Zaijia aja, Lepani Ya, terima kasih buat responnya Jadi, supaya semuanya dapet Kita bahas soal dulu Tapi mungkin enggak semua ya Enggak semua Nanti kemudian kita sisihkan waktu Untuk bahas modul 3 ya Oke, baik Saya share bahan dulu Kita terakhir sampai soal Nomor 8 ya Oke Sudah muncul ya Baik, kita lihat dulu Terakhir sampai nomor 8 Nah, teman-teman Ini total ada berapa soal ya Oh, ada 15 Oh gitu Kita hari ini bahas 3 dulu Kemudian kita lanjut ke modul Ya, terus pertemuan berikutnya Kita bahas sisa 4 nya lagi di belakang ya Jadi, biar dapat semua sesinya Ya, ya Nah, teman-teman boleh latihan juga Untuk menjawab Kalimat dari saya Di-translate seperti biasa Kemudian kita akan bahas ya Bagi teman-teman yang mau jadi volunteer Untuk menjawab Boleh tunjuk tangan sambil menunggu teman-teman menjawab Jadi ada soal pertama yaitu rendang padang sangat enak Kemudian yang kedua adalah numpang tanya ke bank gimana jalannya Kemudian yang ketiga adalah jarak rumah saya ke restoran tidak jauh Silahkan teman-teman dijawab dulu Terus ada ibu Katarina yang sudah hadir juga Terus ada ibu Katarina yang sudah hadir juga Terus ada ibu Deborah juga ya Ketikannya juga sudah benar ya Terus ibu Katarina mengetikkan 最近天气不太好 很多生病的 很多人都生病了 Berarti pakai te tidak pakai ren Ya oke sudah benar Semoga teman-teman semua jaga kesehatan Ya oke terus Sudah selesai teman-teman sudah coba di translate Halo ma sudah Kalau sudah kita akan bahas ya Saya akan minta volunteer untuk bacakan juga Oke Rendang padang sangat enak Saya rasa ini harusnya Tidak terlalu sulit ya Buat teman-teman semua Kita lihat yang sudah tunjuk tangan Saya minta tolong untuk jawab ya Ibu Lilian Ninh hau ibu Wanshau hau lause Ninh hau Wanshau hau ibu Silahkan nomor sembilan Rendang padang sangat enak Patung niu rou Hen hau zhi Oke Patung Niu Rou Rou Hen hau Mungkin adanya aja Ibu boleh ikutin saya Patung Niu Rou Hen hau Shih Patung Niu Rou Hen hau zhi Rou Nada empat Rou Patung Dia nada satu-satu ya Boleh sekali lagi Patung Niu Rou Patung Niu Rou Hen hau zhi Ibu Lilian Sudah bagus ya Buka qi Ada yang beda Harusnya sama semua Ibu Helena Translatornya benar Cuman spellingannya Silahkan dilihat lagi Di tulisan saya Jadi Perlu sesuai dengan spellingan Supaya Kedepannya Ibu untuk Ngetik han zhi Akan Terbantu sekali Artinya langsung keluar Huruf hancenya Jadi Silahkan Dicocokin dengan Spellingan Pininnya Yang telah saya tulis ya Bu Helena Kalau susunan Kalimatnya Sudah benar Iang ya Bu Lucia Oke Baik Kalau sama Kita lanjut Berikutnya Nomor 10 Saya Minta tolong Ibu Sylvia Ibu Sylvia Ninh hao Ibu Wui Wansang hao Lohse Ninh hao Ibu Silahkan nomor 10 Nomor 10 Qing wen Tao yin hang Zou nai tiao lu Oke Kalau sesuai Maka teri bu Qing wen Qing wen Qing wen Zou nai tiao lu Benar bu Jadi Maksudnya Jalan Jalan yang mana Nanti boleh Cuman Kalau sesuai materi kita Supaya bagi teman-teman Yang pemula Itu Biar Mereka Lebih terkonfirmasi Sesuai materi Apa bu Yang kita pelajari Masih ingat Dau Qiyin hang Qiyin hang Qing wen Qiyin hang Zem Yang Cemot Zou Biar Zem Zou Oke Jadi Qiyin Qiyin hang Zem Zou Kalau ibu Tadi Qiyin hang Zou Nai tiao lu Bu Yang Boleh bu Boleh Cuman Kosa katanya Aja beda Dan ini Bener Jadi Tetap Saya tulis Cuman Maksudnya Biar teman-teman Yang lain Yang berubah Basic Dia gak bingung Kok berubah Berubah Gitu ya Ya Kayak gitu Kalau ibu mungkin Gak pernah Jadi punya kosa kata Lebih banyak Gak apa-apa bu Dua-duanya boleh Zou Nah I Tiao Lu Teman-teman Saya gak cukup Untuk tanda tanya Tapi teman-teman Paham ya Ini kalimat tanya Oke Ibu Sylvie Boleh bantu Baca sekali lagi Atau Kalimat kedua Yang ibu bikin Boleh Sekali lagi Pertanya Pertanyaan 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 Jau Nai Tiao Lu Adalah Zeme Zou Zeme Bagaimana Zou Nya adalah Jalannya Kata kerja Berjalan Jadi Cara menanyakan Pergi ke suatu tempat Teman-teman Cuma perlu Tambahin Zui Terus tempat Habis itu Zeme Zou Jadi Semoga bagi teman-teman Yang belum berbasis Merasa Oh iya Gampang ya Kalau mau nanya Alamat Nah Kalau yang dipakai Ibu Sylvie Juga boleh Ya Zou Na Yitiao Lu Nanya artinya Mana Yang mana Teman-teman masih ingat gak Zou Na Nanya ini artinya Yang mana Which one Yang mana Yitiao Ini kata satuan Untuk Lu Jalan Lu ini adalah Jalan raya Road Jadi Pergi ke bank Jalan Jalan yang mana Ya Boleh Boleh Kalau teman-teman Pakai kalimat seperti ini Jadi tidak salah Cuma beda kosa kata Nah Grammarnya juga Sudah benar ya Bu Sylvia Oke Kita lihat dulu Ke chattingan Cui in hang Ceme cok Oke Bu Lina sudah benar Ceme pan Gak boleh Gak boleh ya Pak Johannes ya Kalau ceme pan Itu artinya Dia satu frase Saya tulis disini aja ya Ceme pan Teman-teman Masih ingat Ceme pan Ini satu frase Apa yang Harus Dilakukan Apa yang harus Diakukan ini Maksudnya Solusinya Gimana Ya Lalu Si Wokai Cema pan Contoh Teman-teman Besok kedatangan Tamu orang China Teman-teman Sudah bisa sih Sedikit Tapi takutnya Orang China Asli Misalnya Contoh ya Sorry Dia gak bisa bahasa Inggris Dia cuma bisa bahasa Mandarin Ya kan Jadi teman-teman Merasa Aduh grogi nih Besok Saya cuma bisa sedikit Jadi gimana ya Nah Makanya mungkin Teman-teman Misalnya lagi Ngobrol sama saya Lalu 明天 Kita Lalu Kita Keren Misalnya Nah Saya Gimana 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 Satu Frase Artinya Apa yang harus Saya lakukan Lebih Ke Naya Insolusi Juga Nah Misalnya saya Bagi Nih Kuih Wain Hanya Bagi 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 Lelih Bagi 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 Mungkin Teman-teman Boleh Cari Teman-teman Yang bisa Bahasa Mandarin Yang Lebih Lanjar Untuk Bantu Contoh Salah Satu Solusi Seperti Jadi Cemepan Yang ditanyakan Pak Johannes Tidak Bisa Untuk Disini Karena Konteksnya Adalah Satu Frase Yang artinya Apa yang Harus Dilakukan Wokai Cemepan Atau Lebih Bertanya Kepada Orang Solusinya Bagaimana Gitu Oke Zalai Si Ibu Meiska Boleh Nga Loh Si Pakai Tau In Hang Ceme Oh Boleh Disini Pakai Artinya Pergi Oke Nah Pergi Kalau Misalnya Bu Meiska Pakai Tau Boleh Disini Tau Dia Sinonim Dengan Pergi Tapi Tau Punya Arti Lain Masih Ingat Gak Jadi Tau Dengan Huruf Mandarin Ini Kalau Misalnya Tau Terus Ada Tempat Itu Biasanya Ke Suatu Tempat Pergi Ya Maksudnya Tapi Kalau Misalnya Teman-teman Ketemu Lagi Huruf Mandarin Yang Saya Tulis Tau Ini Artinya Apa Sampai 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 Bisa Dari Sini Sampai Sana Boleh Atau Tiba Yang Dibilang Bu Elena Jadi Kata Kerja Tiba Jadi Dengan Satu Huruf Mandarin Ini Bacanya Tau Bacanya Selalu Sama Nah Teman-teman Terlu Sesuai Sama Konteks Kalimat Bu Meiska Boleh Jadi Q Diganti Dengan Tau Boleh Ya Berarti Sudah Bisa Pakai Beberapa Alternatif Pilihan Kosa Kata Oke Zalai Yang Lain Semua Sama Sebentar Teman-teman Tengah Or Oke 水 Err Oke Bo Voi Nala Sama Tengah Zunyu Saya lihat chattingannya Tiba ya oke Terus kalau pertanyaan berikutnya Ibu Linda Kalau pakai cemeyang mirip dengan cemepan ya Enggak Cemeyang beda lagi sama cemepan Cemepan kan tadi Apa yang harus dilakukan ya Atau solusi Jadi kayak tadilah contoh yang saya cerita Nah tapi kalau cemeyang itu Bentar ya Saya cari tempat kosong Iya jadi ini semua mirip-mirip Tapi gak sama ya teman-teman Dengan mereview begini Semoga teman-teman lebih clear gitu ya Cemeyang itu apa teman-teman yang Sudah paham Jadi cemeyang ini adalah Bagaimana Kalau di bahasa Indonesia itu kan Kayaknya gak jauh beda gitu ya Mirip-mirip Tapi beda penggunaannya Penggunaan di dalam kalimat bahasa Mandarin ya Ya bagaimana ini Boleh menanyakan pendapat Menanyakan pendapat Sama minta solusi beda ya Ya contoh menanyakan pendapat itu gini Mingtian fang jah Womeng Quy Tachou Zemeyang Gitu Sampai sini cukup jelas gak Jadi Tadi cemepan Sama Zemeyang Gitu ya cemepan tadi yang contoh Oh ada tamu China Saya gak terlalu lancar Jadi gimana ya Nanti komunikasi report Blah-blah-blah Gitu ya Nah tapi kalau zemeyang yang tadi Mingtian fang jah Womeng Chuitachou Zemeyang Jadi Menanyakan pendapat itu Maksudnya Ajak kan Tapi juga Kita menghormati Orang yang kita ajak Gak langsung Yuk besok main bola yuk Gitu Enggak ya Jadi tanyain pendapat dia ya Jadi bisa Menanyakan pendapat Bisa mengajak Zemeyang Ya Ada dua Kayak gitu Jadi kalau teman-teman Lagi mau ajak orang makan Mau ajak main bola Mau ajak apapun Tapi lebih ke Kita juga memberikan Kebebasan pihak sebelah sana Untuk menjawab Iya dan enggak Maka pakai Zemeyang Gitu Terus Zemeyang bisa juga Contohnya gini Kalau tadi kan ajakkan ya Misalnya Oke Misalnya contoh Jadi Misalnya Semen itu Kita mungkin Jadwalnya padat Terus kita Saya bilang sama partner Saya bilang Saya pengen ke bank dulu Baru ke kantor Gimana Oke enggak Maksudnya Bisa jadi Maksudnya gini loh Kita mungkin punya Kekerjaan itu bareng Tapi Kita perlu bagi tugas Jadi saya Udah punya rencana Ke bank dulu Baru ke kantor Nah jadi saya Tanya pendapat dia Menghormati Yang sebelah sana Enggak Melulu ya Sudah pokoknya Keputusan saya begini ya Gitu Ya itu pakai Zemeyang Sampai disini Oke Terus misalnya Kalau temen-temen Lagi beli baju ya Nihkan Zhejian Yifu Mau tanya pendapat orang dong Berarti Nihkan Zhejian yifu Zemeyang Menanyakan pendapat orang Oke enggak Misalnya saya pakai baju Terus saya tanyain Temen-temen semua Tajakan Zhejian yifu Zemeyang Temen-temen lihat Baju ini gimana Itu Zemeyang Oke Sampai sini Jelas Cukup jelas Saya Sebelum lanjut Ke kalimat nomor tiga Ya jadi Saya sering lihat Orang tuh ketukar-tukar disini Karena mirip-mirip kan Ada cemepan Ada cemeyang Ada ceme Blah-blah-blah Gitu ya Ya dengan Dengan temen-temen Mengenal begini Harusnya lebih jelas Nah tadi ada cemecow Gitu ya Bagaimana jalannya Kalau misalnya Temen-temen contoh Belum pernah makan Apa ya Misalnya contoh Ada satu makanan Gitu ya Disajikan Terus khasnya Satu daerah Tapi temen-temen Gak tahu Gimana cara makannya Entah itu Dikeluarin dulu Baru cocolin Saos atau apa Jadi temen-temen Akan nanya Bagaimana cara Makannya Ya entah Atau mungkin Pake tangan Atau pake pisau Atau pake garpu Contoh ya Kita ada satu makanan Gak familiar Jadi temen-temen Cara menanyakan Bagaimana cara Makannya Temen-temen Pake apa Pake apa Sê-ga 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 Sê-pink Ya Misalnya Makannya Maka-nin Pake Pake Ya Sê-ga Sê-pink Sê-pink Itu Makanan Pake Sê-pink Sê-pink Bagaimana Cara Makannya Itu Boleh Atau Makanan ini Harus dimakan Pake sumpit Sedangkan Disini Gak ada Sumpit Jadi kita Juga Boleh Tanya Ke Orangnya Now Woczme Chih Mio Kwaiz Woczme Chih Gak ada Sumpit Saya Gimana Makan Ya Jadi Mio Kwaiz Misalnya Contoh Jadi konteksnya Bisa Berbeda Juga Mio Kwaiz Kwaiz Itu Sumpit Woczme Cih Misalnya Makannya Memang Harus Pake Sumpit Contoh Woczme Cih Jadi Kita Mengenal Bahwa Cema Itu Dia Boleh Dipadangin Dengan Kata Kerja Verb Untuk Menanyakan Bagaimana Cara Melakukan Sesuatu Ya Cema Cih Dengan Review Begini Teman Teman Bisa Dapat Juga Berbagai Konteks Yang Berbeda Silahkan Discretion Dulu Terima Dulu Sudah Sudah Sebentar Saya Lihat Dulu Ya Sedika Ada Yang Beda Ya Cema Cih Cema Cih Bagaimana Makannya Ya Cisye Ibu Lu Lu Ibu Lilian Terus Oke Ibu Vong Cisye Ninda Cufu ya Terima kasih buat doanya ya Spellingannya udah benar Oke Halo Kalau gitu kita balik ya Teman-teman sudah selesai screenshot Kita lanjutin Nomor 11 Teman-teman Sebentar saya undang Volunteer kita Untuk Jawab soal nomor 11 Teman-teman Ini sebagian saya hapus ya Supaya bisa Muat untuk Menjawab pertanyaan nomor 11 Oke Kita lanjut Berikutnya Ibu Lucia boleh bantu saya Untuk soal nomor 11 Wansang hau Wansang hau ibu Silahkan Wujia 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 Kalau rumah saya Jaraknya dari Restoran tidak jauh Atau jarak rumah saya Ke restoran tidak jauh Oke Saya coba lihat ke settingan ya teman-teman ya Kalau ada yang beda ya Tadi sampai di Ibu Fonga Ibu Indah Ibu Indah Lucia nomor 8 Seperti apa ya Oh Ibu Indah Mungkin sesi sebelumnya gak ikut ya Gak apa-apa Ini udah dibantu Pak Johannes Boleh lihat Kerekaman sebelumnya ya Soalnya mirip-mirip Kayak gini juga ya Ibu Apa namanya Yang mentranslate Seperti itu ya Ibu boleh lihat Kerekaman sebelumnya Berikutnya Ibu Lisa Sendok sama garpu apa ya Sendok itu adalah Shaozi Sendok Shaozi Kalau garpu Chaozi Chaozi Kalau mau di screenshot silahkan Ibu Peiqin gak apa-apa ya Nanti bisa dengerin rekaman ya Bagi yang telat Terus Ibu Lina Wojali Chanting Ya Kalau teman-teman ada yang mau pakai Restoran dengan translatan Chanting Juga boleh Restorannya sama Kemudian Ibu Nani Wojali Linya pakai Li Huruf Mandarinnya yang ini ya Bu Nani Li Nanda dua Ya Li Ketikannya Cuman Li Yang belum tepat Yang lainnya udah oke ya Bu Chanting Terus Ibu Xiong Niu Wojali Ya Ibu udah bener ya Cuman Ini Wojali Boleh Kalau Ibu mau tambah Boleh Wojali Tapi perlu ada ini Bu Restoran Ya Mau fun Kuah boleh Mau Chanting Boleh Ya Bu Bu Ya Ibu kurang Ini Kosa Kata Restoran Ibu Xiong Suara Kecil Yang lain Gimana Terus Ibu Helena Wojah Tidak bisa pakai He Dan Tapi pakai Li Jarak Wojah Li Van Kuah Van Kuah itu tulisannya Begini Ibu perlu Ketik sesuai Hangit Ingin Baru dia keluar Van Kuah Tulisannya Begini Bu Van Kuah Kalau tambahin Er Begini Van Kuah Ada Er Jadi Tiga huruf Menberin Ibu Silahkan Diketik sesuai Hanyu Pingin Ibu Chunlong Tsai Kwan Tsai Kwan Itu Lebih bahasa Daerah Ya Bu Ya Jadi Kalau bisa Kita Yang Formal Aja Ya Bu Jadi Chanting Van Kuah Gitu Kalau Tsai Kwan Lebih ke Beberapa Bahasa Daerah Seperti Itu Ya Jelas Ya Suaranya Normal Oke Baik Kalau Gitu Ibu Linda Tanya Suka Dengar Orang Bilang Tiaukeng Tiaukeng Oh Tiaukeng Tiaukeng Iya Itu Sendok Juga Tapi Sendok Yang Bentuknya Gede Yang Kayak Sendok Tiaukeng Namanya Sendok Bebek Itu Namanya Tiaukeng Ini Sudah Saya Boleh Next Untuk Tulisin Karena Penuh Tiaukeng Tiaukeng Itu Sendok Bebek Sendok Sup Kalau Tadi Shaozi Itu Sendok Nasi Yang Biasa Tiauk Keng Ini Sendok Juga Tapi Sendok Bebek Sendok Sup Yang Gede Kalau Yang Tadi Shaozi Itu Sendok Nasi Yang Biasa Yang Stainless Jadi Ibu Linda Kalau Sering Dengar Ini Itu Maksudnya Sendok Sup Ini Pinin Yang Bener Tiaukeng Sisi Bulusia Sisi Min Te Chufu Terima Kasih Buat Doanya Bulusia Oke Ibu Helena Baik Oke Berarti Udah Beres Nggak Ada Yang Beda Jadi Cuma Beda Tadi Beberapa Kosa Kata Saja Sorry Saya Bek Lagi Jadi Ada Yang Pake Masih Oke Terus Ada Yang Pake Chan King Juga Boleh Dua-duanya Boleh Karena Mereka Sinonim Oke Cukup Pembahasan Untuk Kalimat Kita Tiga Dulu Teman-teman Nanti Sesi Minggu Depan Kita Lanjutin Lagi Empat Kalimat Di bawah Jadi Kita Bisa Lanjut Masuk Ke Modul Tiga Teman-teman Yang Pesan Buku Sudah Pada Terima Karena Yang Biasa Pake Buku Harusnya Lebih Enap Pake Buku Gitu Teman-teman Sudah Terima Sudah Pada Terima Oke Bagus Syukur Kalau Gitu Kita Sambil Lihat Modul Tiga Teman-teman Boleh Ini Disimpan Dulu Nanti Kita Lanjutin Minggu Depan Di Permulaan Kelas Kemudian Kita Akan Lihat Bahan Modul Tiga Kita Ya Lesen Sebelas Jadi Kita Akan Mulai Dengan Pelajaran Di Shih I Ke Dulu Modul Tiga Ini Banyak Requestan Yang Tentang Interview Kerja Waktu Saya Menyusun Materi Jadi Teman-teman Mungkin Apa Namanya Akan Berasa Eh Kok Kayaknya Modul Tiga Itu Banyak Yang Berhubungan Dengan Pekerjaan Terus Apa Namanya Interview Kerja Gitu Jadi Memang Waktu Mau Bikin Ada Requestan Dari Apa Peralihan Modul Dua Ketiga Ada Yang Bila Oh Lalu Minta Yang Untuk Interview Kerja Jadi Gak Apa Bagi Teman-teman Yang Mungkin Gak Kepakai Anggap Belajar Kosa Katanya Oke Kalau Gitu Kita Langsung Ke Kosa Kata Dulu Yuk Di Halaman Lima Ya Di Halaman Lima Teman-teman Boleh Lihat ke Modul Masing-masing Bagi Yang Punya Modul Lama Ini Bukan Mirip Sama Sama Cuman Karena Tidak Karena Tidak Tidak Yang Sempurna Teman-teman Mandarin Itu Kadang Saya Terbiasa Lihat Huruf Mandarin Nah Kadang-kadang Pininnya Itu Karena Kita Pake System Word Jadi Dia Kadang-kadang Nadanya Itu Ada Satu Huruf Yang Bisa Nadanya Beberapa Nah Itu Kadang-kadang Tidak 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 Tapi Kalau Kelewat Di Kelas Pas Saya Jelasin Akan Saya Revisi Seperti Itu Tapi Mohon Maaf Bener-bener Jauh Dari Sempurna Karena Kadang-kadang Saya Lagi Koreksi Terdistract Untuk Lihat Huruf Mandarin Nah Kalau Huruf Mandarin Kadang-kadang Tidak Masalah Biasanya Pininnya Yang Oh Teman-teman Di Konteks Ini Pininnya Kita Baca Ada Berapa Jadi Bagi Yang Punya Modul Lama Tidak Usah Beli Atau Tidak Usah Nge-print Karena Sama Persis Cuma Ada Revisi Revisi Yang Dulu Kita Waktu Bahas Oh Ya Ini Harus Ganti Ada Berapa Nah Itu Oke Kita Akan Lihat Kosa Kata Lesson 11 Di 11 Kata Saya Baca Dulu Baru Teman-teman Kita Baca Sebentar Ini Ada Pertanyaan Yang Berhubungan Yang Modul Buku Ketiga Pelajaran Keberapa Oh Baru Mulai Bu Helena Jadi Buku Ketiga Itu Pelajaran Kesebelas Mulainya Dan Kita Baru Mulai Hari Ini Pertemuan Pertama Kalau Yang Soal Tadi Soal Latihan Sebenarnya Sisi Terima Kasih Buat Doanya Ada Ibu Cang Sung Nyang Spellingannya Udah Bener Terus Ada Ibu Nani Ketikan Huruf Mandarin Sudah Bener Sama Ibu Katarina Dibu Si Cien Ke Li Bai Nini E Senti B Su Fuh Ma Engkau Sin Kampula Cien Ke Li Bai Minggu 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 Lalu Masih Oke Minggu Minggu Lalu Sebenarnya Anak Saya Anak Saya Yang Sakit Dulu Kampau Lalu Fasyao Fasyao Hau Cien Kali Ini Lumayan Demam Bisa Beberapa Hari Terus Ini Udah Lumayan Udah Oke Gitu 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 Giliren Saya Biasa Tidurnya Bareng Pasti Begitulah Anak Anak Selesai Yaudah Kita Oke Padahal Saya udah Booster Vitamin Juga Tapi Gak 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 Meler Sekarang Ngomong Mungkin Jadi Meler Yang Belum Terima Harusnya Dalam Minggu Ini Jadi Gak Apa Teman Lihat Dulu Sambil Nanti Tunggu Bukunya Mungkin Ada Beberapa Tempat Atau Mungkin Order Belakangan Jadi Kirimnya Belakangan Oke Ibu Lucia Sisi Tetes Propolis Sisi 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 Sama Ibu Helena Minum Vitamin C Ada Bu Malah Tiap Hari Karena Saya Mesti Sehat Karena Memang Satu Rumah Sakit Semua Mama Anak Si Gelen Suami Sama Tapi Mereka Sudah Oke Jadi Mereka Minggu Lalu Minggu Ini Giliran Saya Jadi Teman Teman Tien Memang Cuacanya Lagi Berubah Teman Teman Jaga Kesehatan Banyak Vitamin Banyak Minum Tua H H H Vitamin 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 H H H H H H Terima kasih. 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 Oke, kita sekali lagi ya. Cukup banyak kosa kata untuk lesson 11. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita sambil latihan juga, minta volunteer. Terima kasih. 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 Ibu. Benar kasih. Ibu Nang. Ibu Nang. Ibu Nang. Minhao Ibu. Minhao Ibu Nangini. kita lanjut ya, 11 sampai 15, silahkan bu cao zi cao pin cao pin cao pin ya, satu ya, cao nya satu lanjut guang ko oh, guang kau guang kau ya, dia G-A-O jadi A tetap bunyi, guang kau guang kau ya, ok, terus jie xao jie xao,很好 sang sang wang sang wang ya, sang wang ibu boleh sekali lagi, nomor 12 cao pin oh, nada satu cao cao pin ya, cao pin ya, cao pin hao, xixi ni ni bu nani xaijian, hampang xaijian bu keci saya mute kembali ya bu berikutnya ada ibu lisa ibu lisa, nini hao nini hao rongsa oke, nini hao ibu lisa kita akan lanjut ke 16 sampai 20 ya 16到 20 1, 2, 3 7 7 cao 10 dia dia digabung jadi satu ya jadi bacanya cao 10 kalau gak pakai R gak apa-apa ya ini juga boleh artinya sama cao 10 itu udah benar yang ini lagi ketawa itu udah benar jadi sebenarnya dia cuman bacanya kayak D-I-A-N tapi belakangnya di naikin lidahnya sebenarnya jadi cao tiar cao tiar cao tiar ga apa-apa ya, gak apa-apa bu lisa gak apa-apa 18 si si he ya, si ada empat ya si he oke terus 19 非常 20 jen yi jen yi 很好 yang 18 boleh sekali lagi bu si se he si he betul ya si kalau zau tiar agak susah belakang R nya pakai zau tiar boleh zau tiar saya bacanya si majarin aja cao tiin R nya tiap kali ke iya gak apa-apa bu ya cuman memang spellingan terbaru itu R nya itu dia digabung jadi gak baca sendiri kecuali R nah kalau R dia kan depan kayak gini jadi teman-teman mungkin bingung ya eh kapan ya dia baca gabung kapan gak kan teman-teman pernah dapat kosa kata R bener gak iya 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 nah kalau ini karena dia di depan sendiri dia baca full R gitu ya R itu apa teman-teman masih ingat anak anak ya anak laki-laki anaknya kita anak laki-laki ya san oke si si ini Bu Lisa sudah bagus ya cuman tadi R nya aja gak apa-apa kok udah bagus ya si si ini Bu Lisa cacian oke saya mute kembali ya Bu lanjut berikutnya Ibu Maynard ya oke saya unmute min hao Ibu wanshan hao wanshan hao kita akan lanjut ya berarti 21 sampai 25 silahkan Ibu i er san kan kan nadanya kan 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 nya tiga ya kan ini empat-empat jadi tan yuan tan yuan ya oke terus ru zi ru zi ru zi zi nya ada tiga ya dua empat geng lalu dua lima xii wang 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 kalau misalnya dua tiga boleh diulang Bu ru zi ye ru zi ya zi jadi baca nya ada angin juga biar bagus ya ru zi ru zi oke dua puluh dua tan yuan 10 zi Terima kasih. Jadi sambil mengulang, teman-teman anggap latihan. Karena kalau selesai sesi ini, teman-teman baca, tidak bisa yang revisi, benar gak? Nah, jadi anggap kita sama-sama belajar, gak apa-apa ya. Oke, lanjut Ibu Meiska di bawahnya. Ni hao Ibu. Ni hao Ibu. Oke, silakan 26-30. 26-30. Fa-chan. Fa-chan. Chan-nya itu tidak ada angin. Dia Z-H, cuma lidahnya diangkat ya. Jadi kalau Z tidak ada angin. Fa-chan. Fa-chan. Yes, fa-chan. Terus lanjut, 27. Kung-chan. Gian-nya juga gak ada angin. Kung-chan. Kung-chan. Yes, ya. Kung-chan. Terus? Jin-ji. Heo-ho, jin-ji. Kan-bing-chu. Oke. Kan-nya tiga, qi-nya empat ya. Jadi kan-sing-chu. Kan-sing-chu. Ya, kan-sing-chu. Qinya mulutnya setengah mulut ya. Oke, 30. Sing-chu. Ya, sing-chu. Sing-ni tekan. Sing-chu. Sing-chu. Oke. Ibu boleh bantu saya, 27 sekali lagi. Kung-chan. Kung-chan. Ya, ada satu ya. Kung-chan. 26. Fa-chan. Ada satu. Fa-chan. Fa-chan. Ya, fa-chan. Ya, sudah benar yang terakhir ya nadanya ya. Ho, sisi-si nin ibu Meiska. Sudah bagus kok ya. Sisi lalu. Buka qi. Sejian. Saya mute kembali. Kita lanjut ya. 31 sampai 36. 31 sampai 36. Ibu Yovita. Minhao ibu. Minhao lau se. Ya, oke. Baik. Ibu Yovita, silahkan. I, 2, 3. Peng-mian. Peng-mian. Oke. Terus. Kung-che. Kung-che. Enggak, ini bersih semua. Jadi enggak ada ha. Kung-zi. Kung-che. Kung-zi. Terus tiga-tiga. Kuh-li. Kuh-li. Enhao ya. Udah bagus, Bu. Sisi-si nin ibu Yovita. Sisi-si. Buka ya, Ci. Oke. Kita satu putaran lagi ya. Sampai teman-teman lihat juga. Oh, ini bacanya nanda berapa ya. Diingatkan lagi ya. Oke. Ada dokter Eveline. Silahkan. Nomor 1 sampai 5. Silahkan. I, R, San. Zihuan. Zihuan, oke. Kung-chuo. Zui-jin. Zui-jin, oke. Sun-li. Sun-li. Huan. Nanda 4. Huan. 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 Iya, nanda 4 ya. Belakangnya ditekan ya. Huan. Huan. Iya, oke. Sisi-si nin. Udah bagus ya. Sisi nin untuk traveling. Sisi-si nin, saya mute kembali ya. Lanjut di bawahnya ada ibu Chun-rung. Nin hao, ibu. Ni hao, laosu. Oke. Silahkan ibu Chun-rung. Di 6到 di 10. Nama sampai 10. 好的. Tiao-cao. Kaisi. Ijiin. Ji-ge. Liu-yi. Yang nomor 6 saja, ibu. Tiao-cao. Tiao-cao. Iya, dia jennya harus belajar ada angin ya. Tiao-cao. Yang lainnya sudah belajar semua, ibu Chun-rung. Sisi-si nin. Sisi-si. Sisi, ibu. Deborah, ya. Ibu Deborah, 11-15. 11-15. Silahkan, ibu Deborah. Saya unmute ya. Ya,老师好. Ni hao. Silahkan, ibu. 11 sampai 15 報紙 照片 广告 介绍 上网 iya,很好 ibu spellingannya juga sudah benar semua ya ibu Deborah,再见 saya miliki kembali ya lanjut, ibu Acun min hao ibu min hao老师 ibu, kita akan lanjut 16 sampai 20 16 sampai 20 ya, silahkan ibu xin xi xin xi ya zao zao diar zao diar zao diar karena zao sama dien itu dia sama-sama nada tiga, jadi ketika baca zao nya jadi nada dua ya, pas baca tapi tulisnya tetap tiga zao diar zao diar oke, ibu masih bersama saya zao diar zao diar zao diar zao diar shi he shi he zao diar zao diar zao diar sayangnya yang hilang ya, baik sebentar saya yang hilang ya tadi saya dengar kok gak ada ya ibu ya oke, baik sorry bu acun tadi ibu masih unmute ya zao diar oh ya unmute ya sebentar saya ciri layar ini juga hilang bahannya tadi sampai di zao diar ya ibu kita lanjut lagi ya oke zao diar zao diar oke 18 zao diar vei chong oke cian yi cian yi 好, xixie nin sudah bagus semua ya xixie ibu acun zay jian zay jian bu kaki terus saya lanjut lagi di bawahnya ibu susanti ya ibu susanti ninhau saya unmute ya ninhau lalsu ya ninhau ibu silahkan boleh dibaca 21 21 sampai 25 silahkan kan xie kan xie kan xie 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 nya ada 4 ya terus tan yuang oh 4 4 juga tan yuang tan yuang tan yuang terus 2 2 2 ruci 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 kemudian 2 4 kan dan 2 5 si 1 hal boleh sekali lagi 2 3 bu ruci ruci kemudian 2 2 2 kan yuang hal narkinya sudah benar ya terus 2 1 kan xie kan xie han xie han xie han xie hok xie ni bu susanti zai jian zai jian zai lao seng bu gaci saya mute kembali ya lanjut ibu lili ibu lili inho inho lao seng oke ibu lili kita akan baca 26 sampai 30 ya diotasan silahkan bu i 2 zan fà chan fà chan channya dia gak pakai angin bu jadi bersih cuman memang lidahnya diangkat ya fà chan fà chan kong jian kong jian kanya memang ada angin ya kong jian kong jian kong 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 terakhir jadi ada yang belum siapa ya oke ibu Helena ibu Helena ya belum ya sebentar saya unmute ya minh hao ibu minh hao laos minh hao ibu Helena kita akan baca 31 sampai 36 ya 31 sampai 36 silakan bu 1 2 3 方面 工资 资 工资 工资 福利 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 同事 同事 关系 关 关系 关系 工资 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 ya sudah banyak yang oke ya tadi ada 1 lagi tadi 工资 coba boleh sekali lagi 3 3 工资 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 Ok 工资 ya ibu ibu 工资 工资 ibu Helena masih bersama saya 工资 iya las 工资 Baik, teman-teman, kita akan lihat ke arti dari kosa kata. Sebelum kita lanjut ke dari lesen sebelas. Oke, ini saya hapus dulu. Biar tidak mengganggu. Karena tadi tiba-tiba putus. Saya kira saya yang terputus ya. Oke, baik. Kalau gitu, terima kasih buat responnya. Saya lanjut ya, berarti ya. Kosa kata baru ya. Jadi, saya rasa familiar ya. Nanti kalau didiktein pun, sudah hafal ni nadanya. Dan menurut saya ini, saya seneng ya. Supaya teman-teman ingat ce-i. Itu bunyinya apa gitu ya. Jadi, begitu Dia tulisnya ce-i, tapi bacanya bukan ce-i. Tapi ce, nada dua. Kalau ada satu kan ce, ini nada dua. Ce. Jadi, teman-teman, kalau lagi belajar pronunciation, lagi belajar cara baca, sama sebenarnya dikopas. Jadi, cari patokan. Teman-teman cari patokan. Oh, sheng-ci. Tulisannya ini. Bacanya ini. Nah, itu kan lumayan diterikot. Nah, nanti tinggal ambil patternnya ketika ketemu misalnya. Ah, ini. Sorry. Saya tadi ketemu yang ini. Dua puluh tiga juga ce-i. Bener gak? Ru-ci. Tapi ce-i-nya dia nada tiga. Jadi, kalau teman-teman lagi ragu. Aduh, ini dua, tiga. Ru. Apa ya? Gitu ya. Misalnya. Aduh, lupa. Nah, teman-teman bisa ingat kembali. Oh ya, sheng-ci. Kan ini udah familiar kan. Oh, dia bunyinya ci. Kalau ci, kan nada dua. Kalau nada satu berarti ci. Nah, kalau ini nada tiga berarti ci. Ru-ci. Ya, jadi caranya gitu. Sehingga teman-teman bener-bener bisa belajar mandiri tanpa saya. Gitu maksud saya ya. Jadi, usahakan terapin konsep ini. Jadi, teman-teman pilih kosa kata yang teman-teman tuh sangat familiar, sangat tahu. Dan juga bisa menuliskan pininnya dengan bener dan juga nada. Itu dijadikan patokan. Salah satu cara belajar. Gak mungkin kalian hafalin semua kosa kata. Jadi, anggap itu abis itu tuh dijadikan patokan untuk kopas. Ya, bagi teman-teman yang mungkin baru mulai belajar. Hanyu, pingin, masih bingung. Silahkan boleh pakai cara seperti itu. Ragu gitu ya. Dua, tiga itu ru-ci. Bacanya gimana ya? Gitu ya. Nah, boleh kopas ya. Ru-ci. Oke. Shong-ci, kosa kata baru. Ini sudah familiar ya. Berkali-kali lipat. Kita setiap lesson ada kosa kata baru. Oke, nomor satu. Si huan. Si huan itu adalah suka. Bagi teman-teman yang mungkin dulu pernah belajar. Huan itu nada satu bukan lau shi. Iya, aslinya dia nada satu. Tapi begitu dia gabung sama si huan. Ada kalanya beberapa materi. Itu huan nada lima. Jadi, si huannya jadi pendek. Tapi kalau teman-teman masih ingat gak? Welcome. Selamat datang. Bahasa mandarinnya apa? Masih ingat? Kita pernah belajar kosa katanya ya. Huan ying. Eh, sorry. Ya. Huan. Ying. Welcome. Huan ying ni. Huan ying tajia. Huan ying panjang. Huan ying tongshenmen. Chan jia. Gitu ya. Welcome ke kelas. Blah, blah, blah. Huan ying. Kalau dia di depan. Tadi seperti penjelasan saya. Er zi. Gitu ya. Dia kan disini nada ringan. Karena dia sebagai belakangnya si kosa kata. Yang tidak begitu punya arti. Tapi kalau dia di depan. Dia pasti pakai nada aslinya dia. Huan ying. Ya. Welcome. Tongshenmen. Tengshenmen. 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 Oke. Huan ying. Ya. Oke. Sepertinya teman-teman banyak sekali yang bantu saya jawab ya. Huan ying. Ya. Huan pakai H-U-A-N. Gak pakai G ya. Huan ying. Ketikannya juga sudah benar. Hancenya ya. Bu Nani. Jadi nanti kalau ketemu. Eh. Ini kan si Huan dan Huan sama ya. Kok nadanya berbeda gitu. Itu kenapa saya jelasin disini ya. Jadi teman-teman kalau dia sebagai huruf depan. Dia pasti baca nada aslinya. Huan ying. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kosa kata kedua. Kung cuo. Kung cuo. Kayaknya pernah ya. Ini cuma ngulangan ya. Benar gak? Kung cuo. Kung cuo. O di bahasa panderin itu dia separoh ya. Ada O ke U gitu. Kung cuo. Kung cuo. Itu pekerjaan atau bekerja. Jadi huruf ini bisa kata kerja. Bisa kata benda. Ya teman-teman. Saya mau minta tolong dong. Dibikinin contoh kalimat dia sebagai kata kerja. Dia sebagai kata kerja. Yaitu bekerja. Saya perlu share screen kayaknya. Biar enak tulisnya ya. Ayo teman-teman bantu saya pikirin. Kalau kung cuo. Sebagai bekerja. Kalimat bahasa. Sorry. Kalimat bahasa mandarinnya gimana? Ya. Silahkan. Sebenarnya sepertinya sudah ada yang masuk contoh kalimatnya ya. Bekerja. Saya boleh ambil contoh kalimatnya teman-teman yang sudah masuk ya. Jadi pembahasan kita. Ada Bu Maiska. Papa. Papa pergi bekerja. Tapi Papa spellingannya ini ya Bu. Papa pergi bekerja. Disini dia artinya bekerja. Kata kerja ya. Papa pergi bekerja. Terus ada Ibu Lina. Ta zai in hang kung cuo. En hao. Spellingan. Terus huruf mandarin dan juga susunan kalimatnya sudah benar ya. Ibu Lina juga. Wo zai in hang kung cuo. Hen hao ya. Wo zai kung si kung cuo. Ta zai kung si kung cuo. Bu nani ya. Saya gak sebutin nama biar cepet ya. Terus Ibu Sylvie. Wo zai in hang kung cuo. Pakai Z U O ya Bu. Gak pakai H ya. Terus. Dokter Evelyn. Jadi formatnya harus gini. Wo zai yi yuen. Harus zai dulu. Baru kung cuo. Bekerja. Wo zai yi yuen. Kung cuo. Saya bekerja di yi yuen itu apa? Rumah sakit. Ya. Iyuen kung cuo. Wo zai ten li kung cuo. Ibu Katarina sudah benar ya. Wo zai kung si kung cuo. Ibu Rosela sudah benar. Sia sial. Spellingan juga benar. Ibu Susanti sama. Saya balikin formatnya harus seperti ini. Wo zai in hang kung cuo. In hangnya. Spellingannya gini. In hang itu bank. Ya. Bank. Kemudian. Pei qin. Ibu pei qin. Wo zai kung si kung cuo. Baba qi kung cuo. Ya. Oke. Mengerti kan huruf Mandarinia ya. Mama. Terus. Ibu Helena. Sorry. Wo mama qi kung cuo zai yuen. Enggak. Sama. Spellingannya harus begini. Wo mama qi yuen kung cuo. Kalau misalnya kalimat teman-teman gini. Wo mama qi yuen kung cuo. Teman-teman sampai disini. Bisa menyimpulkan apa teman-teman. Jadi saya gak mau teman-teman hafalin. Habis itu lupa. Tapi kenapa saya tanya kesimpulan. Supaya teman-teman punya patokan. Teman-teman boleh kasih saya kesimpulan gak sampai disini. Oke. Kalimat pertama. Kalimat kedua. Kalimat ketiga. Teman-teman. Kesimpulannya adalah. Kalau misalnya papa pergi bekerja. Mama pergi bekerja. Saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke kantor. Di situ ada keterangan tempat gak? Seperti contoh kalimat pertama. Ada keterangan tempat? Iya oma. Iya meyo. Gak ada ya. Gak ada. Papa pergi bekerja. Mama pergi ke pas. Sorry. Mama pergi bekerja. Saya pergi. Bersekolah. Saya pergi bersekolah. Di situ cuma ada subjek sama kata kerja. Nah makanya ini langsung. Papa pergi bekerja. Papa pergi ke sekolah. Terus tadi kayak saya. Saya pergi menghadiri kelas. Belajar. Saya pergi ke sekolah. 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 Menghadiri kelas. Ini adalah verb. Bener? Ya. Wo qi shang ke. Terus misalnya. Mama qi kung cuo. Contoh ya. Jadi semua kata kerja berarti langsung. Subjek plus qi. Habis itu kata kerjanya apa. Gitu ya. Nah. Kalau yang format kedua sama ketiga. Itu mirip. Ada apa di situ? Saya bekerja di rumah sakit. Itu kalimat nomor dua. Nomor tiga. Mama saya pergi ke rumah sakit bekerja. Di situ ada persamaan apa? Ada namanya. Keterangan tempat. Ya nggak? Keterangan tempat. Ya. Jadi teman-teman. Dengan latihan begini. Teman-teman nggak cuma latihan. Tapi saya berharap teman-teman punya satu patokan dari sekarang. Supaya nggak kebalik-balik lagi. Ya. Kalau ada namanya keterangan tempat. Di dalam satu kalimat ya. Yang kalimat simple begini. Silahkan teman-teman perlu tempati dia sesudah subjek. Tempati dia sesudah subjek. Teman-teman lihat. Wǒzai yīyàn kungzok. Jadi habis subjek. Tempat dulu. Ya. Begitu juga. Wǒmā mā mā chù. Chù di sini bukan kata kerja ya. Dia adalah arah. Bukan kata kerja. Kata kerjanya kungzok. Wǒmā mā mā chù yīn hǎng. Jadi. Eh sorry. Yīyàn. Sorry ya. Chù yīyàn. Jadi sama. Tempati kata kerja. Di belakang si subjek. Kalau tadi pakai ch呀 kan oh ya di. Kalau chù ini sama arah. Menuju. Jadi mama saya berangkat kerja ke gitu maksudnya ya. Berangkat bekerja ke rumah sakit. Kayak gitu. Jadi di sini chù-nya bukan kata kerja teman-teman tapi arah. Yang benar-benar kata kerja adalah kungzok. Bekerja. Verbnya ini. Jadi sesudah tempat baru verb. Teman-teman ini benar-benar perlu jadikan patokan. Jadi teman-teman ingat kata-kata saya, kalau ada keterangan tempat, tempatkan dia di belakang subjek. Ini saya pikir aturan yang teman-teman perlu hafal. Jadi begitu nanti bikin kalimat yang ada keterangan tempat, tidak akan kebalik-balik ya. Selalu tempatkan di belakang subjek ya. Oke, ini semoga membantu teman-teman ya. Patokannya silahkan. Yang mau screenshot, silahkan. Sudah? Nah, tapi kalau misalnya, tadi kan kung cuo, bekerja, verb. Kalau dia sebagai artinya pekerjaan, ini sudah? Halo ma? Saya boleh next. Boleh, halo. Oke, sambil saya selesaikan sebelum balik ke kosa kata ya. Jadi, kung cuo juga bisa artinya pekerjaan. Oke? Sebagai kata benda noun. Nah, kalimatnya seperti apa? Pertama, kamu suka pekerjaan apa? Nah, kamu suka pekerjaan apa? Nah, kamu suka pekerjaan apa? Ya, oke ya. Teman-teman kalau ada contoh yang lain, boleh. Kamu suka pekerjaan apa? Terus, misalnya nih, mama, cuo, shen me, kung cuo. Karena dia sebagai noun, dia selalu pasangan-pasangan sama yang namanya shen me, apa. Kelihatan nggak, ciri-ciri nggak? Jadi, kalau misalnya, oh, teman-teman bilang kung cuo, pekerjaan. Oh ya, dia selalu rata-rata ya, pasangannya dengan shen me. Karena dia sebagai noun, sebagai kata benda. Ni siwan shen me, kung cuo. Ni mama cuo shen me, kung cuo. Ni mama cuo shen me, kung cuo. Artinya apa? Mamamu kerja apa? Gitu ya. Mamamu bekerja apa? Kerjaan mamamu apa? Gitu maksudnya ya. Ni mama cuo shen me, kung cuo. Sampai sini cukup jelas untuk kung cuo. Jadi, dengan satu kosa kata, dia bisa bekerja, bisa juga pekerjaan. Kalau misalnya kita mau bilang, pekerjaan ini saya tidak suka. Bahasa Mandarin ini gimana, teman-teman? Pekerjaan ini saya tidak suka. Teman-teman, boleh dibantu untuk bikin kalimat. Pekerjaan ini saya tidak suka. Berarti, Jika Kung Suo Wo Bu Si Wan Ya, sudah mulai masuk ya. Jatuh dengan teman-teman ya. Jika kung cuo, Wobu Si Wan Ya, Sikyek, Sikyek Ibu Sylvie, Ada Ibu Tsai Taoyin, Jika kung cuo, Wobu Si Wan Wobu Si Wan Si Jika kung cuo, Boleh juga Bu Sylvie Jadi, Ini dulu, Baru Ini, Karena mereka tuh frase yang independent ya. Jadi, Boleh berdiri sendiri kayak, Heng Kau Si Ren Si Ni Ren Si Ni Heng Kau Si Ya, Sama Ibu Tsai Taoyin, Sudah Sudah Bener Terus Pefei Jika kung cuo, Wobu Si Wan Heng 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 Jika Pakai E Ibu Meis Kaya Z Heng Jika Kung cuo, Wobu Si Wan Udah Bener Susunannya Oke Dr. Eflin Juga Udah Bener Ibu Lu Si Juga Sudah Bener Jika Kung cuo Jika Kung cuo Boleh Juga Sih Kalau Teman-teman Gak Pake Ke Gak Pake Ke Juga Boleh Ibu Yanti Cek Kung Cok Wobu Si Wan Ibu Nani Juga Udah Bener Hei Cin Sama Ya Semua Sama Wobu Si Kek Kung Cok Sudah Bener Semua Sisi Taja Jadi Banyak Berlatih Kalimat Jadi Tujuan Saya Gol Saya Kalau Teman-teman Yang Udah Ngulang Dari Gelombang Satu Kedua Saya Berharap Teman-teman Akhirnya Bener-bener Bisa Ngomong Pede Sebenernya Cukup Harus Pede Karena Udah Bisa Bikin Kalimat Cayo Teman-teman Semua Oke Ini Kalau Mau Di Screen Silahkan Saya Mau Balik Lagi Ke Materi Ada Pertanyaan Oh Boleh Pake Siang 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 Project Boleh Jadi Disitu Kalau Ke Itu Umum Terus Kalau Siang Itu Lebih Ke Project Pekerjaan Ini Boleh Boleh Bufo Pakai Siang Ibu Melisa Juga Sudah Benar Oke Baik Kalau Misalnya Sama Semua Dan Sudah Oke Kita Balik Lagi Kosa Kata Kita Sampai Di Jadi Saya Senang Kalau Misalnya Kata Ini Dia Bisa Kata Kerja Bisa Kata Benda Sekalian Kita Praktikin Ketika Dia Masuk Kalimat Seperti Apa Oke Nomor Tiga Suicin Suicin Itu Akhir Akhir Ini Tapi Teman-teman Ada Lihat Strip Saya Dimana Jarak Paling Dekat Jadi Disini Dia Punya Dua Arti Teman-teman Kalau Begitu Masuk Kalimat Silahkan Dicocokin Sesuai Konteks Jadi Kalau Misalnya Mungkin Teman-teman Sering Pakai Suicin Mangma Artinya Apa Suicin Mangma Disini Berarti Lebih cocok Pakai Eh Sorry Artinya Suicin Mangma Akhir-akhir Ini sibuk Ya Recently Betul Akhir-akhir Ini sibuk Tapi Kalau Misalnya Kalimatnya Adalah Inhang Li Zhe Suicin Artinya Apa Inhang Li Zhe Suicin Ya Jarak Terdekat Jadi Bang Itu Jaraknya Paling Dekat Dari Sini Misalnya Contoh Teman-teman Mau Ke Mall Terus Habis itu Mau ke Bang Jadi Orang tersebut Dia akan Saranin Kamu pergi dulu Ke Bang Contoh Karena Jarak Bang Dari sini Itu Paling Dekat Dan Memang Tulisannya Teman-teman Uruh Mandarin Paling Jinn Dekat Ini Pininnya Sudah Ada Cui Cui Paling Cin Itu Dekat Nah Tapi Dia bisa Satu frase Yang artinya Akhir-akhir Cui 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 Sampai Sini Cukup Jelas Cui 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 Cemeyang Tuan juga perlu tahu Oh dia kadang-kadang ada satu frase Punya satu kesatuan arti Yang artinya Apa kabar Cui 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 Sini Tadi Tadi yang bertanya Cui 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 Jadi 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 Tuan-tuan Tuan-tuan lagi berpikir Apa kabar Oh yaudah Langsung pakai satu frase ini Cui 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 Sini cukup jelas Kita boleh lanjut berikutnya Oke Halo ma Sudah ya Oke Kita lanjut Teman-teman juga sudah screenshot Saya balik lagi ke kosa kata Nomor empat Shunli Shunli itu adalah Lancar Shunli Teman-teman mungkin sudah pernah dapat juga ya Shunli Lancar Lancar ini biasanya untuk urusan Untuk pekerjaan Untuk kabar Itu pakai Shunli Ya Tapi kalau lancar untuk berbahasa Ngomong Itu namanya Liouli Ya Jadi lancarnya itu Kenapa saya jelasin Karena kita kadang-kadang kan Suka bilang Wah Kamu ngomongnya sangat lancar ya Nggak pakai Shunli Tapi pakai Liouli Teman-teman tambahkan catatan ya Lancarnya untuk Berbahasa Dia ngomongnya sangat lancar Ya Ta shuohan yu Shuo de Hen liouli Ini juga satu Grammar Ya Saya lupa Kita bakal pelajarin di lesson berapa Tapi Teman-teman silahkan catat dulu ya Nanti Pas ada grammar itu Saya jelasin lagi ya Ta shuohan yu Shuo de Hen liouli Artinya dia Kalau ngomong bahasa Mandarin Sangat lancar Ya Ibu Elizabeth Kalau lalu lintas lancar Pakai apa ya Pakai shunli Ya Shunli Hen shunli Pakai yang Kosa kata kita Yang di buku Ya Ini silahkan di screenshot dulu Jadi kalau misalnya Kita ada tamu Terus Kita tanya dia dong Gimana jalan dari bandara ke sini gitu ya Kang chai Song Ji chang Tao zhe Zemayang Kang chai Tadi Song Dari Ji chang Tao zhe Dari bandara ke sini Gimana Zemayang Bagaimana gitu ya Nah dia akan bilang Oh Hen shunli Hen shunli Lancar Tidak ada macet Gitu ya Jadi Lalu lintas lancar Pakai yang kosa kata Di materi kita Shunli Lancar yang liouli Ini hanya untuk Lancar berbahasa Berbicara Ya Liouli Oke How long Ya Kita lanjut lagi Kosa kata berikutnya ya Shunli Kemudian Huan Huan ini artinya Mengganti Boleh bilang Huan yifu Terus Huan xiezi Ganti sepatu Ganti baju Rauho zhele Misalnya ganti apa lagi ya Huan ku zhe Ganti celana ya Mengganti Nah tapi Selain mengganti Yang kayak pakaian ya Ini juga bisa Misalnya ganti pekerjaan Dan di pekerjaan Nah di pekerjaan gimana Bahasa Mandarinnya Huan Kung Co Ya pekerjaan tadi yang nomor 2 Kita sudah belajar ya Huan Kung Co Kayak gitu Sampai disini Teman-teman cukup jelas ya Huan 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 qian boleh Huan qian itu tuker duit Jadinya Ya Huan qian Jadi Disitu Bukan Mengganti Tapi menukar Huan Misalnya teman-teman Lagi mau jalan-jalan Ke satu negara Dimana mata uangnya Kan pasti beda Sama Indonesia Jadi Teman-teman bilang Woyau huan qian Nah disini Dia jadi artinya Menukar Menukar uang Woyau huan Misalnya Ren Min Bi Berarti Saya mau tukar Mata uang China Huan Ren Min Bi Sebentar ya Teman-teman ya Oke Coba saya lihat lagi Kejadian 清楚 Ya Huan qian Jadi Huan qian itu tuker duit Ya Jadi kalau teman-teman Misalnya Mau tuker Apa Huan rin min Bi Huan Mee Yuen Tuker Apa itu Mee Yuen Teman-teman US Dollar ya Mee Yuen Boleh Mee Jin Boleh Ya Dollar Amerika Betul Huan Yifu Ya Kalau itu Ganti baju Ya Bu Elena Ya Terus Huan Yifu Koy Ma Loh Sh Koy Koy Huan Yifu Boleh Tadi Mungkin Keputus Ya Tadi Apa Namanya Sebentar Ini menukar uang Tapi kalau misalnya Kayak kita bilang ganti baju Huan Yifu Boleh ganti baju Jadi teman-teman Sesuaikan konteks ya Huruf Mandarinnya sama Ya Ini yang saya bahas Kayak gini tuh Apa Rata-rata Huruf Mandarinnya sama Ya Bukan yang beda ya Kalau beda Gak boleh ngomong begitu Bahwa Oh ini dipakai lagi Disini Gak boleh Ini yang dibahas Adalah huruf Mandarin Yang sama Huan Silahkan di-screenshot dulu Huruf Mandarinnya sama Teman-teman Boleh lihat ya Huan Sama Huruf Mandarinnya yang sama ya Oke Terus ada pertanyaan berikutnya Dari Dr. Eveline Huan Huan Qian Untuk kembalian Apakah bisa Enggak Kalau kembalian Masih ingat gak Teman-teman Ini saya boleh next Kalau kembalian Itu namanya Cao Qian Cao Uang kembalian Hai Mei Cao Masih belum kembalian Ke saya Cao Qian Itu artinya Ni Hai Mei Cao Qian Jadi kita kasih dia 100 ribu Harganya misalnya 80 ribu Berarti dia belum Kembaliin kan Nah maka kita bilang Ni Hai Mei Cao Qian Dia paham kok Jadi ini Kembaliin Kembalian Kembalian uang Teman-teman catat sendiri ya Kembalian uang Ya Hai Mei Cao Qian Ya Sampai sini cukup jelas Ibu Sylvie Sumpit Sumpit tuh Khoai Sumpit ya Ibu Sylvie ya Wan ke Wan Qing Wan Qing apa ya Bu Wan Qian maksudnya Kalau Qian Qian Itu tukar duit Bu Yang sebelumnya Oke Ini sudah Saya boleh balik Ke sebelumnya Wan Qian Ini Tukar duit Tukar ke duit Mata uang yang lain Ganti model rambut Boleh Wan Wan Fasing Wan Fasing Fa rambut To fa Xing Itu model Style Ganti Model Rambut Oke Huan Boleh Dia cuma agak beda Ketika Huan Qian Bukan ganti duit Tapi tukar duit Huan Shen Ganti badan Boleh Tapi Apakah ada Ganti badan Shen Maksudnya badan Pak Johannes Kalau iya Boleh Cuma Huan Shen Oh ya Saya butuh Hurufnya Huan Shen Shen ini adalah Gin jau Ganti gin jau Huan Shen Ya Bukan organ Bukan organ Shen ini Banyak Banyak orang Ganti gin jau Huan Shen Shen Ada empat Terus Ganti pacar Boleh Boleh Huan Nam Pengio Atau Nui Pengio Tergantung Yang Cewek Yang Ngomongnya Huan Nam Pengio Kalau Yang Jowok Berarti Huan Nui Pengio Huan Ganti Pacar Kan Ada Jenis Lamin Jowok Atau Cewek Boleh Jang Huan 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 Nui Jowok Ya Nui Jowok Nui Kalau Yang Cewek Ya Langsung Ganti Nui Pengio Nui Pengio Ya Sudah? Oke, silahkan teman-teman di screenshot dulu ya. Kita akan bahas lagi lanjutannya itu di minggu depannya. Ganti ginjal ya, shen ada empat. Kalau teman-teman mau huruf mandarinnya. Sebentar. Huan shen, shen ini ginjal. Kalau huan jing, ganti latar ya, Bu Sylvia. Ya, kalau huan jing boleh, ganti latar. Ganti background. Jadi misalnya contoh ini background zoom saya kayak gini. Nah, saya huan jing. Berarti saya ganti background zoomnya jadi beda. Atau kita lagi foto, ganti background. Itu namanya huan jing. Ya, Bu Sylvia ya. Oke. Ya, kan huan jian. Nah, ini. Ganti duit. Maksudnya tukar duit. Sorry ya. Menukar duit. Di sini huan jian artinya tukar duit. Sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya untuk penjelasan huruf mandarin yang lain-lainnya ya. Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih.